Intro Hai semua, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Akalpedia kembali menyajikan kisah Wali Songo Kisah Sunan Bonang Berdasar sumber terpercaya Atalas Wali Songo, karya Agus Sunyoto Meluruskan Sejarah Wali Sembilan Sejarah masuknya Islam di Indonesia sungguh penuh dengan carut-marut Karena sejak dahulu bangsa Indonesia memang lemah dalam sistem dokumentasi Akibatnya sejarah Indonesia sebelum datangnya bangsa Belanda selalu ada beberapa versi Karena selalu ada distorsi dari pelaku sejarah maupun dari masyarakat yang meneruskan cerita tersebut kepada generasi berikutnya Apalagi bangsa Belanda pun turut serta menambah ruwet dengan membuat dokumentasi sejarah tentang Wali Songo yang tujuannya menyudutkan Islam Kisah tentang Wali Songo yang dahulu saya fahami penuh dengan wansa mistik dan juga penuh dengan berita-berita bohong Mistik dan bohong adalah dua hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam Tetapi mengapa keduanya justru menjadi warna utama kisah para Wali yang telah berjasa besar dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia Ini pasti dilakukan orang yang tidak suka Islam Sebagai umat Islam, tentu saja kita harus berusaha menelusuri sejarah yang benar dan terpercaya Siapakah Sunan Ponang? Sunan Ponang adalah putra Sunan Ampel dari pernikahan dengan Nyai Ageng Manila Putri Aryo Tejo Bupati Tuban Sunan Ponang dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang ulung dalam berdakwah dan menguasai ilmu fikih, usuludin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur Dan berbagai ilmu kesaktian dan kedikdayaan Da'wah awal dilakukan Sunan Ponang di daerah Kediri yang menjadi pusat ajaran Bairowo Tantra Dengan membangun masjid di Singkal yang terletak di sebelah barat Kediri, Sunan Ponang mengembangkan dakwah Islam di pedalaman yang masyarakatnya masih menganut ajaran Tantra Yana Setelah meninggalkan Kediri, Sunan Ponang berdakwah di Lasem Sunan Ponang dikenal mengajarkan Islam melalui wayang, tasawuf, tembang, dan sastra sofistik Karya sastra sofistik yang digubah Sunan Ponang dikenal dengan nama Sulu Wujil Makam Sunan Ponang terletak di kompleks pemakaman desa Kuto Rejo, Kecamatan Tuban, di dalam Kota Tuban Tepatnya di sebelah barat Alun-Alun Tuban, di sebelah barat Masjid Agung Tuban Asal Usul dan Nasab Sunan Ponang adalah putra keempat Sunan Ampel dari perkawinan dengan Nyai Ageng Manila, Putri Aryo Tejo, Bupati Tuban Menurut babat Risa King Majapahit dan babat Cerbon, akak-kakak Sunan Ponang adalah Nyai Fatimah bergelar Nyai Gedeng Panyuran, Nyai Wilis alias Nyai Pengulu, dan Nyai Taluki bergelar Nyai Gedeng Maloka Adik Sunan Ponang adalah Raden Kosim yang kelak menjadi anggota wali Songo dan dikenal dengan sebutan Sunan Drajat Sunan Ponang lahir dengan nama kecil Makdum Ibrahim Menurut perhitungan PCO Sri Ege dalam Headbook Van Ponang 1916, Sunan Ponang dipergerakan lahir sekitar tahun 1465 Masehi Selain saudari seibu, Sunan Ponang juga memiliki beberapa orang saudari dari lain ibu Di antaranya adalah Dewi Murtosiyah yang diperistri Sunan Kiri dan Dewi Murtosimah yang diperistri Raden Pata Babat Cerbon masih menyebut bahwa dari istri ayahnya yang lain, Sunan Ponang memiliki saudara Seh Mahmud, Seh Saban alias Kirancah, Nyai Mandura, dan Nyai Biah Keterangan tentang saudara-saudari Sunan Ponang dalam Babat Cerbon itu dikemukakan juga dalam Babat Inggrisik yang menyebut nama sembilan orang putra Sunan Ampel Yang pertama, Nyai Ageng Manyuran Kedua, Nyai Ageng Manila Ketiga, Nyai Ageng Wilis Keempat, Sunan Ponang Kelima, Sunan Drecet Keenam, Kimamat Ketujuh, Seh Amat Kedelapan, Nyai Ageng Medarum Dan kesembilan, Nyai Ageng Subiah Paman Sunan Ponang bernama Aryo Wila Tikta adalah seorang Adipati Tuban dan merupakan ayah dari Sunan Kalijaga Jadi, terkait hubungannya dengan Adipati Tuban ini, maka Sunan Ponang sejak kecil memiliki hubungan khusus dengan keluarga Bupati Tuban Yang sampai wafat pun ia dimakamkan di Tuban Bahkan, salah satu murid Sunan Ponang adalah Sunan Kalijaga Yaitu Putra Aryo Wila Tikta alias Paman Sunan Ponang Sebuah silsilah Sunan Ponang yang muncul pada pertengahan abad ke-19 Menggambarkan bahwa tokoh bernama Magdub Ibrahim itu Nasabnya dari Nabi Muhammad melalui Fatimah dan Ali bin Abi Talib Radyo An-Haw Berikut adalah silsilah Sunan Ponang versi baru Dari Nabi Muhammad SAW Kemudian Fatimah Az-Zahra Yang menikah dengan Imam Ali bin Abi Talib Kemudian Hussein Kemudian Ali Zainal Abidin Kemudian Muhammad Al-Bakil Kemudian Ja'far As-Sadiq Kemudian Ali Uraidi Kemudian turun ke Muhammad Al-Nakib Kemudian Isa Ar-Rumi Ahmad Al-Muhajil Ubaidillah Alawi Awal Muhammad Sohibus Sawumi'ah Alawi As-Sani Ali Khaliq Qosam Kemudian Muhammad Sohib Mirhad Al-Hadrami Kemudian Alawi Amil Faqih Al-Hadrami Kemudian Abdul Malik Al-Muhajil Al-Nashrabadi Kemudian Abdullah Khan Kemudian Ahmad Jalaluddin Han Kemudian Jalaluddin Akbar Han Syaih Jumadil Kubro Kemudian Maulana Malik Ibrahim Kemudian Syed Ahmad Rahmatillah Kemudian Raden Rahmat atau Sunan Ampel Sampailah ke silsilah Sunan Punang alias Maktum Ibrahim Tapi Menurut naskah sejumlah historiografi jenis babat yang lebih tua Sunan Punang adalah putra Sunan Ampel Sesepuh Wali Songo yang ibunya berasal dari negeri Champa Dan ayahnya dari Samarkan Itu berarti Nasab Sunan Punang dari Galul laki-laki merujuk ke Samarkan Sebuah negeri di Uzbekistan dan tidak merujuk ke Yaman Babat Cirpon, Babat Trisaking Majapahit dan Hikayat Hasanuddin Menyebut bahwa Ibrahim Asmara Kandi Ayah Sunan Ampel Asalnya dari negeri Tulen Yaitu nama tempat di tepi Laut Kaspia Yang masuk wilayah Kazakstan Sementara itu Menurut naskah dari Kelenteng Talang Sunan Punang dikisahkan sebagai Wali Keturunan Asing dari Yunan di Cina Selatan Nama aslinya Bong Ang Beliau adalah putra Bong Sui Ho Yang dikenal sebagai Sunan Ampel Sunan Punang dengan demikian adalah Cucu puyut dari Bong Tangkeng Yaitu kakek Bong Sui Ho Yang pasti semua sumber menunjuk bahwa Sunan Punang adalah keturunan asing Yang memperoleh pendidikan Jawa Di dalam naskah Carita Lasem Dituturkan bahwa Sunan Punang Mendapat tugas dari kakaknya Untuk memelihara makam neneknya Yaitu putri Campa Bernama Binang Ti Yang terletak di Putuk Regol Di sebelah timur Lasem Sumber dari Carita Lasem itu Menunjuk bahwa Nenek Sunan Punang adalah Perempuan asal Campa Pendidikan dan Pengembangan Keilmuan Dalam hal keilmuan Sunan Punang belajar pengetahuan Dan ilmu agama dari ayahandanya sendiri Yaitu Sunan Ampel Ia belajar bersama santri-santri Sunan Ampel yang lain Seperti Sunan Kiri, Raden Patah Dan Raden Kusan Selain dari Sunan Ampel Sunan Punang juga menuntut ilmu Kepada Syekh Maulana Ishak Yaitu sewaktu bersama-sama Dengan Raden Paku Sunan Kiri ke Malaka Dalam Perjalanan Haji ke Tanah Suci Sunan Punang Dikenal sebagai seorang penyebar Islam Yang menguasai ilmu fikih Usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur Dan ilmu silat dengan kesaktian Dan kedikcadayaan yang menajubkan Bahkan, masyarakat mengenal Sunan Punang Sebagai seseorang yang sangat pandai Mencari sumber air di tempat-tempat Yang sulit airnya Babat Daha Kediri Menggambarkan bagaimana Sunan Punang dengan pengetahuannya Yang luar biasa Bisa mengubah aliran sungai berantas Sehingga menjadikan daerah Yang enggan menerima dakwah Islam Di sepanjang aliran sungai Menjadi kekurangan air Bahkan sebagian yang lain Mengalami banjir Sepanjang perdebatan dengan tokoh Butoh, Lo, Caya Yang selalu mengecam Tindakan dakwah Sunan Punang Terlihat sekali bahwa Tokoh Butoh, Lo, Caya Itu tidak kuasa Menghadapi kesaktian Yang dimiliki Sunan Punang Demikian juga Dengan tokoh Nyai Pluncing Yang sekiranya Seorang Bayrawi Penerus ajaran ilmu hitam Calon Arang Yang dapat dikalahkan Oleh Sunan Punang Menurut serat Kandaning Ringgit Purwo Naskah LOR 6379 Nomor 9 Sunan Punang Dikenal memiliki Karomah luar biasa Yang ditunjukkan Saat ia ditantang Ajar belacak Gila Untuk sabung ayam Dengan taruhan Siapa yang kalah Akan menjadi pengikut yang menang Kemudian seorang muridnya Bernama Santri Wucil Menjagukan seekor Anak ayam Atau kutuk Untuk menghadapi Ayam aduan Ajar belacak ngilo Dan dituturkan Bagaimana Anak ayam itu Setiap kalah Tubuhnya semakin besar Setiap kali Diberi tiupan nafas Oleh Santri Wucil Sampai akhirnya Dengan sekali serang Ayam aduan Ajar belacak ngilo Tewas Sehingga membuat Santri Wucil Bersorak Menari kegirangan Sunan Punang Dalam dakwahnya Menjalankan pendekatan Kepada hal-hal Yang bersifat seni Dan budaya Sebagaimana hal serupa Dilakukan Sunan Kalijaga Muridnya Selain dikenal Sering berdakwah Dengan menjadi dalang Yang memainkan wayang Sunan Punang Juga biawe Menggubah Tembang-tembang macapat Kiranya Dari pihak Keluarga Ibunya Yang merupakan Bangsawan di Tuban Sunan Punang Banyak belajar Tentang kesenian Dan budaya Jawa Yang membuatnya Memahami dan Menguasai Seluk-beluk Yang berkaitan Dengan kesusastraan Jawa Terutama Tentang tembang-tembang Jenis macapat Yang sangat populer Saat itu Sejumlah tembang Macapat Diketahui Digubah oleh Sunan Punang Berbagai kesaktian Berbagai kesaktian dan Kedikdayaan Menakjubkan Yang ditunjukkan Sunan Punang Ternyata berhubungan Dengan pengetahuan Sunan Punang Yang luas dan Mendalam Tentang ilmu Tasawuf Naskah Primbon Punang Yang diakini B.J.O. Sreeke Adalah tulisan Sunan Punang Memuat Ajaran Esoteris Doktrin Dan ajaran Inti Tasawuf Yang mendalam Menurut Sreeke Primbon Punang itu Jika dipelajari Secara cermat Akan didapati Sejumlah kitab Yang dijadikan Rujukan Sebagai ajaran Atau wajangan Yaitu Ada Ihya'ul Mudin Dari Al-Gusali Dan Tamhid Dari Abu Syakul As-Salami Kitab Talkhis Al-Minhaj Dari An-Nawawi Yang mungkin Telah Diikhtisarkan Dalam Kitab Ad-Dak-Ko'i Kitab Kud-Al-Kulub Dari Abu Talib Al-Maki Ar-Risalah Al-Makiah Torik As-Sardah As-Sufiyah Dari Afifuddin At-Tamami Kemudian Tazinul As-Wak Bil Tafsil As-Wak Al-Usyaq Dari Daud Ibnu Umar Al-Antaki Dan Hiliyatul Awliya Dari Ahmad Ibnu Asim Al-Antaki Selain kitab-kitab Perujukan Primbon Punang Juga menyebut Sejumlah Tokoh Sufi Seperti Abu Yazid Al-Bustami Muhyiddin Ibnu Arobi Syaih Ibrahim Al-Arki Syaih Semangu As-Sarani Syaih Abdul Qadil Al-Jayilani Syaih Ar-Rudaji Dan Syaih Sabti Berdasar Urean Dalam Primbon Punang Tentang Dalamnya Pengetahuan Rohani Sunan Punang Bisa Dikatakan Bahwa Kesaktian Dan Kedikdayaan Yang Ditunjukkan Sunan Punang Bukanlah Kesaktian Dan Kedikdayaan Karena Menguasai Ilmu Tertentu Melainkan Suatu Karumah Dari Kewaliannya Selain Primbon Punang Sunan Punang Juga Menyusun Kitab Tentang Pengetahuan Tasawuf Yang Lebih Dalam Dan Lebih Rahasia Yang Dikenal Sebagai Suluk Ucil Bulbo Caroko Dalam Tulisan Berjudul De Ge Heime Le Van Sunan Punang Atau Suluk Ucil Yang Dimua Dalam Majalah Jawa Volume 18 Tahun 1938 Menyimpulkan Bahwa Ajaran Tasawuf Yang Disampaikan Sunan Punang Dalam Suluk Ucil Sifatnya Rahasia Atau Esoteris Ungkapan Suluk Ucil Yang Bisa Digolongkan Rahasia Adalah Yang Menyangkut Bahasan Hakikat Ketuhanan Yang Diungkapkan Dalam Pupuh Berlanggam Dandanggulo Da'wah Sunan Punang Menurut Babad Daha Kediri Usaha Da'wah Awal Yang Dilakukan Pangiran Mahdum Ibrahim Alia Sunan Punang Di Pedalaman Kediri Adalah Dengan Pendekatan Yang Cenderung Bersifat Kegerasan Putra Sunan Ampel Itu Tidak Sekadar Dikisahkan Merusak Arca Yang Dipuja Penduduk Melainkan Telah Pula Mengubah Aliran Air Sungai Berantas Dan Mengutuk Penduduk Suatu Desa Gara-gara Kesalahan Satu Orang Warga Untuk Menjalankan Da'wah Islam Di Pedalaman Sunan Punang Dikisahkan Menirikan Langgar Atau Musola Pertama Di Tepi Barat Sungai Berantas Tepatnya Di Desa Singkal Akibatnya Sunan Punang Harus Bertarung Dengan Kiputolo Caya Dan Nyai Belencing Yang Merupakan Tokoh-tokoh Penganut Ajaran Bayerowo Bayerawi Di Daerah Kediri Setelah Upaya Dakwahnya Di Kediri Kurang Berhasil Menurut Naskah Higayat Hasanuddin Sunan Punang Pergi Kedemak Atas Panggilan Pangeran Ratu Untuk Menjadi Imam Masjid Demak Yang Dimaksud Panggilan Ratu Ternyata Adalah Sebutan Bagi Raden Patah Yaitu Kakak Ibar Sunan Punang Sebutan Sunan Punang Diberikan Kepada Panggilan Mahdum Ibrahim Ternyata Terkait Dengan Kediaman Barunya Di Desa Punang Di Demak Sebagai Imam Yang Tinggal Di Punang Masuk Akal Jika Panggilan Mahdum Ibrahim Kemudian Disebut Dengan Gelar Hormat Sunan Punang Yang Bermakna Guru Suci Yang Berkediaman Di Punang Namun Tidak Lama Kemudian Jabatan Sebagai Imam Masjid Demak Ditinggalkannya Jabatan Imam Masjid Kemudian Dikatikan Oleh Orang Bernama Ibrahim Yang Digelari Pangiran Karang Kemuning Seorang Alim Berasal Dari Negeri Atas Angin Pangiran Karang Kemuning Ini Dikisahkan Menikah Dengan Nyai Gede Pancuran Saudari Sunan Punang Setelah Meninggalkan Jabatan Imam Masjid Demak Sunan Punang Dikisahkan Tinggal Di Lasem Menurut Naskah Carita Lasem Pada Tahun 1402 Saka Atau 1480 Masehi Sunan Punang Tinggal Di Bagian Belakang Dalam Kadipaten Lasem Kediaman Kakak Kandungnya Nyai Gede Maloka Janda Dari Mendiang Pangiran Wiro Nagaro Adipati Lasem Nyai Gede Maloka Ini Menggantikan Suaminya Mengendalikan Pemerintahan Dan Tinggal Di Dalam Kadipaten Nyai Gede Maloka Dikisahkan Meminta Kepada Sunan Punang Untuk Merawat Magam Nenek Mereka Yang Asalnya Dari Campa Yaitu Putri Binang Ti Di Putuk Regol Masih Menurut Naskah Carita Lasem Pada Usia 30 Tahun Sunan Punang Dijadikan Wali Negara Tuban Yang Mengurusi Berbagai Hal Menyangkut Agama Islam Sejak Saat Itu Sunan Punang Sering Terlihat Berada Di Tuban Dalam Berdakwah Raden Mahdum Ibrahim Dikenal Sering Menggunakan Wahana Kesenian Dan Kebudayaan Untuk Menarik Simpati Masyarakat Salah Satunya Dengan Perangkat Gamelan Jawa Yang Disebut Bonang Menurut El Pujo Subroto Dalam Wayang Lambang Ajaran Islam 1978 Kata Bonang Berasal Dari Kata Bon Dan Nang Babon Menang Baboning Kemenangan Atau Induk Kemenangan Bonang Sendiri Adalah Sejenis Alat Musik Dari Bahan Kuningan Berbentuk Bulat Dengan Tonjolan Di Bagian Tengah Mirip Gong Berukuran Kecil Pada Masa Lampau Alat Musik Ini Selain Digunakan Untuk Gamelan Pengiring Tertunjukkan Wayang Juga Digunakan Oleh Hapar Radisa Untuk Mengumpulkan Warga Dalam Rangka Menyampaikan Waro-Woro Informasi seni Pertunjukan Wayang Sunan Bonang Dikenal Sebagai Dalang Yang Membabar Ajaran Rohani Lewat Pergelaran Wayang Menurut Perimpun Milik Prof. KHR Mohamad Adeknan Sunan Bonang Diketahui Selain Meneliti Perkembangan Ilmu Pengetahuan Juga Telah Menyempurnakan Susunan Gamelan Atau Mengubah Irama Irama Lagu Sunan Bonang Juga Telah Menambahkan Tericikan Atau Kuda Pertunjukan Wayang Sehingga Memperkaya Pertunjukan Wayang Sunan Bonang Yang Dikenal Menguasai Pertunjukan Wayang Dan Memiliki Pengetahuan Mendalam Tentang Kesenian Dan Kesusastraan Jawa Juga Dikenal Telah Mengubah Sejumlah Tembang Tengahan Macapat Salah Satu Tari Gubahan Sunan Bonang Dalam Tembang Macapat Yang Termasur Adalah Kidung Bonang Yang Disampaikan Dalam Pupuh Dulma Selain Dikenal Pandai Mengubah Tembang Tembang Jawa Sunan Bonang Juga Dikenal Sebagai Kuru Tasawuf Yang Diyakini Memiliki Kekuatan Keramat Sebagaimana Lazimnya Seorang Wali Sebuah Naskah Primbon Asal Tuban Yang Menurut PCO Sreke Dalam Head Poik Van Bonang 1916 Adalah Tulisan Sunan Bonang Di Dalam Cerita Historiografi Sunan Bonang Dikisahkan Sebagai Seorang Penyebar Dakwah Islam Yang Ulet Dan Kikih Yang Selalu Mampu Memanfaatkan Peluang Untuk Mengajak Orang Seorang Menjadi Muslim Serat Kandaning Ringgit Purwo Menuturkan Bagaimana Sunan Bonang Yang Menempatkan Kipan Dan Arang Di Pulau Tirang Untuk Mengembangkan Islam Telah Menjadi Sebab Bagi Masuk Islam Sejumlah Penduduk Terutama Para Ajar Ajar Di Pulau Tersebut Bahkan Sewaktu Bataro Katong Putra Prabu Brawijaya V Yang Pernah Berjanji Akan Memeluk Islam Jika Ayahnya Sudah Meninggal Janjinya Ditagih Oleh Sunan Bonang Lewat Seorang Utusannya Syekh Wali Lanang Sewaktu Kabal Mangkatnya Prabu Brawijaya Tersebar Luas Dan Bataro Katong Belum Memului Janji Namun Sebelum Bertemu Syekh Wali Lanang Bataro Katong Dikisahkan Pergi Kepulau Tirang Dan Memeluk Islam Di bawah Biminan Kipan Dan Arang Dalam Naskah Sajarah Dalam Yang berisi Silsilah Raja Mataram Surakarta Sunan Punang Disebut Namanya Sebagai Pangiran Mahdum Ibrahim Dengan Gelar Sunan Wadad Anya Kerawati Sebutan Anya Kerawati Menimbulkan Asumsi Yang Mengarah Kepada Dua Hal Pertama Anya Kerawati Dalam Kaitan Dengan Makna Orang Yang Memiliki Kompetensi Dan Kewenangan Dalam Hal Ini Mengejarkan Sesuluh Kengen Ilmu Esoteri Yang Rahasia Dan Agami Atau Agama Kedua Anya Kerawati Atau Cakrawati Dapat Diasumsikan Terkait Dengan Gelar Pemimpin Lingkaran Upacara Pancamakara Atau Molimod Dikesetra Yang Disebut Cakreswara Belajar Dari Pengalamannya Di Pedalaman Kediri Telah Membuat Sunan Bunang Mengubah Metode Dakwahnya Kearah Pendekatan Bersifat Asimilatif Dengan Memberikan Corak Dan Warna Islam Terhadap Upacara Ritual Keagamaan Tantrayana Yang Ada Dewasa Itu Caranya Yaitu Mengubah Upacara Pancamakara Atau Molimod Yang Ditandai Jemaah Duduk Melingkar Makanan Di Tengah Tengah Dengan Seorang Cakreswara Atau Imam Di Upacara Kenduri Atau Selametan Dengan Doa Doa Islam Sebutan Anyakrawati Atau Cakrawati Atau Pemimpin Lingkaran Cakra Ternyata Diberikan Kepada Sunan Bunang Yang Mengawali Tradisi Lingkaran Kenduri Atau Selametan Yang Diadaptasi Dari Upacara Pancamakara Menurut Catatan Sajarah Dalem Sunan Bunang Dikisahkan Hidup Tidak Menikah Atau Memujang Sampai Lasem Yang Menggambarkan Sunan Bunang Sejak Tinggal Di Lasem Sampai Tinggal Di Tuban Tidak Memiliki Seorang Istri Dalam Babat Tanah Jawi Pun Tidak Disebut Adanya Istri Dan Putra Dari Sunan Bunang Sekian Semoga Bermanfaat Dan Sampai Jumpa Di Kisah Walir Songo Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai